Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, ketemu lagi Baik lagi di video bareng Arinis Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan lebih kajah ya Di kondisi saat ini Nah, kali ini itu spesial banget Kenapa? Gue kedatangan iPhone 12 bervarian warna ungu Jadi kalau teman-teman ngikutin perkembangan iPhone Pasti tau lah ya, akhiran ini Lalu itu baru aja ngeluarin varian warna baru Jadi kalau misalkan ingat launchingnya Masih udah cukup lama, tapi ada senjata Baru dari iPhone dengan mengeluarkan varian Warna ungunya Mungkin terinspirasi juga dari yang sebelah Kita gak tau juga ya guys Dan ngomong-ngomong, ini tuh gue dapet pinjeman gitu Dari sebuah toko Tokonya apa? Gue taruh aja nanti linknya pada kolam deskripsi So, thanks banget buat toko yang sudah minjemin Ke Arinis kali ini Nah, jadi ini ada iPhone 12 purple Dan ada juga si airtightnya Nah, dia bakal kita unboxing untuk keduanya Yes, jadi sebenernya kalau teman-teman ingat Gue tuh sebelumnya belum pernah unboxing iPhone 12 ya Gue baru yang iPhone 12 mini Kita sudah pernah bikin video review-nya juga Dan kali ini ya sekaligus aja dengan varian warna barunya Boxnya seperti ini teman-teman Yang gue pegang dengan varian internal memory yang sebesar 128GB Oke, jadi ini dia Mari aja langsung kita unboxing Tapi sebelum itu teman-teman like dulu videonya Dan juga subscribe channelnya Oke, langsung aja kita klatik guys Wuh, warnanya lebih gonjreng ya Tampaknya kelihatannya tuh Dan tenang aja nanti kita bakal bahas juga Bandingin juga, jajarin juga sama Sebelah nih yang warna ungu juga Jadi kita klatik dulu guys Dan ini dia Wuh, ungunya Wow, 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 wow Ini dia iPhone 12 Bervarian warna ungu Hmm, gimana guys? Ungunya demen apa enggak? Kalau gue sih kayaknya demen banget nih Kita taruh dulu Biar lebih penasaran Nextnya seperti biasa Kita dapetin like dan kebel disini Lalu ini ada Seperti biasa ada sim card egetter Ada juga Mana? Stickernya mana? Oh, stickernya putih Gue pikir stickernya bakal ikutan warna ungu Ternyata masih putih teman-teman Kalau yang di iMac itu kan kemarin ya Sesuai dengan warna bodinya gitu ya Bodinya blue Ya, dianya juga blue gitu ya Si stickernya ini teman-teman Sip Ini dia isi boxnya So, ngungil banget Yes, sekarang kan varian yang terbarunya Yang tahun 2021 Pastinya sudah tidak lengkapin dengan kepala charger Jadi Mau takin kayak gimana sama smartphone-nya Kita rapiin untuk kalian Jangan kemana-mana Ngomong-ngomong ini ungunya Tidak terlalu strong Dalam artian dia tuh soft gitu Tadi gue pikir bakal sepekat ini Tapi ternyata tidak Ini lebih ke soft gitu teman-teman Dan Look sih gimana Kalau teman-teman lihat Dari depan Yes Jadi kalau kita jajarin antara keduanya iPhone 12 purple Dengan juga si S21 plus Kayak gini beda ungunya Ini kayaknya lagi Jaman sekarang trendnya warna ungu-ungu gitu ya Gue kepikiran ngecat tembok gue warna ungu juga nih Biar netral juga Kayaknya ungu-unyu banget gitu ya Kalau dulu mungkin kayaknya trendnya tuh warna Apa ya Biru-biru gitu ya Sekarang warnanya ungu Tuh wah mantep nih Kalau teman-teman ingatnya postingan gue sebelumnya Itu membandingkan antara iPhone 12 mini Dengan S21 yang biasa Gue jajarin kedua itu Ya di Instagram disini gue Sampaiin aja Itu kan kayaknya gue kepikiran Gimana kalau misalkan iPhone-nya warna ungu Atau sebaliknya Gimana kalau si Samsung-nya itu varian warna biru Kayaknya lucu deh Ternyata ini kejadian dong Ada iPhone warna ungu Jadi kira-kira gimana kalian tim warna ungu yang mana guys Sebenernya sama aja ya Cuma bedanya kalau di Samsung itu Kayak ada alis warna goldnya gitu Ya Warna rose goldnya gitu Tuh Jadi ya kita fokus aja ke iPhone 12 Pro Play ini Tampak silas banget Dia punya dua kamera Dimana konfigurasi sendiri Itu 12MP Sebagai kamera utama Dan juga sebagai ultrawide Ada LED flash Dan sini ada frame-nya gitu Yang seakan menyatu Dengan bagian si kameranya Dan ada logo Apple Dan ini ngomong-ngomong Finishing-nya glossy gitu Jadi Dan flat ya Dalam artian dia balik lagi ke zaman bahala Yang modelnya tuh Apa namanya Iya Flat kayak gini Jadi gak yang 3D gitu teman-teman Nah Kalau kayak gini emang enaknya kayak gimana Enaknya pada saat genggam itu Dia tuh gak licin Oke Ini ngomong-ngomong pas juga ya iPhone 12 di tangan gue ya Cuman iPhone 12 mini tuh Kayak agak sok mungil gitu Ini pas nih guys Mantep nih Ini kayaknya cewek pada seneng banget ya Ngomong-ngomong soal ungu juga Gue kepikiran Jangan-jangan nih Ntar yang beli tuh fansnya BTS Army Bisa jadi ya Bukan ungu juga ya guys Dengan pakein aja softcase ya Transparan gitu Ya Terus kalau kita klatak bagian depannya Set Oh Oke Ini dia bagian tampak depannya Berikan sini Ada sim tray Ada control volume Ini ada tombol silent Lalu Ada tombol power Dan bagian bawah Ada speaker Dan juga lightning port Pastinya disini Ya jadi yang menarik itu Kalau kita pakein disini ya Back cover Ungunya tuh sama framenya ini Hampir mirip ya Hampir menyatu gitu Warnanya Walau ya karena beda bahan Bakal beda pula ya Warna yang dihasilin temen-temen Gimana nih Igmes banget ya ungunya ya Gimana guys Pengen beli langsung ya Ini ya Terus Ya seperti biasa Kalau iPhone 12 series Kan dia bisa berdiri sendiri Yes Dia sudah mandiri guys Karena emang bentukannya kan Dia framenya tuh flat gitu Jadi dia bisa bersendiri Sendiri Kita coba nyalain dulu Biar kayak gimana sih Mau tau luas layar itu segimana So Jadi dia tampilan Terutama daripada iPhone 12 Purple Yes Ini seperti biasa ya Identik dengan model Note-nya seperti ini Tentunya dengan Ya segala sensor yang ada disini ya Pastinya ada maksud tertentu Kenapa dibuat Note-nya seperti ini Dan untuk bagian bezel Kanan-kiri Atas bawah Tonton langsung aja tulis di kolom komentar Kayak gimana ya Dan ini luasnya tuh 6,1 inch Jadi ini berasanya kayak Pas compact gitu loh teman-teman Di tangan cewek asli Kalau misalkan teman-teman Yang mungkin gak suka iPhone terlalu besar ya Kayak yang seri Max-nya gitu ya Ini udah cukup banget Udah lebih dari cukup Kayak dipegangnya tuh Enak banget Kemarin juga kan yang SA21 yang biasa itu kan Sekitar 6,2 inch gitu ya Sama-sama terasanya compact nih Jadi kalau misalkan Yang iPhone 12 mini Mungkin aduh kecil banget ya Mungil banget ya Kayak agak kesulitan buat ngetik Ya ini sih udah Udah paling bener lah Udah paling keukuran yang Apa ya Ideal banget lah Kalau di tangan cewek Apalagi dengan varian warna ungunya Wuhu manis banget Ini asli deh Dari tadi gue pandeng-pandeng ya Ungunya tuh soft Tapi makin dilihat Makin dilihat Makin sengol-sengol Digoyang-goyang gitu ya Makin tampak warna Ungunya tuh yang bikin meleleh Nah disini kita perhatikan ya Layar pastinya sudah OLED Yang sudah tajam banget nih Kualitas Ini yang ditawarin ya Warna gitu ya Menggunakan software version 14.5 Sudah terbaru ya untuk iOS-nya Lalu menggunakan internal memory-nya 128 GB Dengan sisanya sendiri 118 GB Ini posisinya gue udah install apapun ya teman-teman Dan juga untuk bagian RAMnya sendiri itu sekitar 4 GB Nah untuk bagian kapasitas baterai nih Yang mungkin beberapa orang tuh kayak agak ragu ya 2800 mAh itu Untuk kapasitas sekarang kira-kira bakal berapa lama ya Nah kalau teman-teman yang sudah pernah pakai iPhone 12 Boleh banget share di kolom komentar Itu kira-kira daya tahan baterainya itu tahan berapa lama sih Seharian bisa gak sih tembus Atau kalian tuh butuh nge-charge berapa kali sih dalam penggunaannya sehariannya Boleh banget tulis di kolom komentar ya Biar teman-teman lain bisa saling membaca Dan sekarang kita bakal beri untuk bagian kameranya Di sini kameranya 12MP bagian kamera depan Terus kamera belakangnya juga sama-sama 12MP Ada lensa utama dan juga lensa ultrawide Jadi untuk saat teman-teman mau foto dengan canggapan yang lebih luas Bisa banget menggunakan lensa ultrawidenya Jadi kita lihat modenya ada apa aja Kalau untuk urusan kamera kayaknya iPhone tuh selalu jujur Tapi detail tapi HDR mantep gitu ya Tapi videonya bener-bener kayak so smooth banget ya Kita perhatikan disini modenya ada timelapse Ada slow motion hingga 120 Bahkan 240 fps bisa disini Karena video sendiri bisa di full HD 60 fps 4K pun bisa di 60 fps Pastinya tentu so smooth ya Tidak ada lawan, tidak ada tara pokoknya Untuk bagian mic dan juga smooth videonya gitu ya Sedangkan untuk kamera depan sendiri Iya sama So natural buat teman-teman yang mungkin Para pemuja selfie Kayaknya bukan ini deh Jawaban ya deh Tapi kalau untuk urusan detail Pastinya iPhone ini udah paling bener sih Untuk bagian kamera ya Oke, sip udah kelar Kita ngomongin iPhone 12 Warna ungu ini Dan sederhana kita coba Untuk unboxing si AirTag Jadi AirTag-nya tuh bisa dibilang kayak Tracker gitu loh teman-teman Jadi misalkan teman-teman kayak Suka-suka lupa Naro kunci itu dimana Dompet itu dimana Bisa banget digantungin Jadi satu barang si AirTag ini Tentunya ya Kalian pun harus punya ekosistem lainnya Seputar Apple juga Yes Jadi ini Langsung aja Kita buka ya Gue pun belum tau sebenernya kayak apa modelnya Kita kemarin nyobainnya tuh SmartTag Ini ada AirTag Versi iOS Versi Apple-nya AirTag disini tulisannya Terus kita bakal dapetin Beberapa Buku-buku Buku-buku sakti ya Dan Alatnya kayak apa sih Mari aja kita langsung lihat Nah Nah Ini dia guys Ngambil gimana Gini ya So mungil banget guys Ini mungil banget asli Terus ada apa lagi sih Kabel-kabel gitu Rono Ya ampun Emang gak ada sih Kemana SmartTag ada gak ya kabel Kayaknya ada sih kabel kecil gitu ya Ini gak ada Nanti kita coba kayak gimana Konekinnya Wah Mau gimana banget ini Kecil-kecil cabai rawit Oh Langsung ada Ada sepeda Oh salah ya Ini dia AirTag Ada tulisannya Designed by Apple In California Oke dan ada logo Apple-nya Tentu pasti Ya Dan ini So Ini ada maklannya gak sih Enggak ya Enggak lah ya Enggak ada Cara konekinnya gimana Coba kita konekinnya Caranya gimana sih Baca dulu Nih Oke Ternyata Ketika kalian Buka Buka ya Buka si iPhone ya Langsung muncul Ke detect AirTag Ini sih memang Udah jadi rasio umum ya Kalau misalkan Apa ya Kalau sesama ekosistemnya Apple tuh kayak So seamless banget Buat konekin sesamanya Gitu ya Entah itu Apa namanya TWS-nya AirTag-nya gitu ya Jadi so seamless banget sih Langsung konekinnya Plik Langsung konek deh Tuh Ada Name AirTag-nya Backpack Bike Camera Handbag Jacket Oke Oh yes Jadi ini AirTag ini Mau kalian Taruh buat apa sih Contohnya ya Buat di jacket Buat handbag Atau custom Name aja Jadi Kalau kita perlihatin disini Dia tuh bakal ada Nge-tracking gitu Posisi Si Apa namanya Benda Yang kita kaitkan Dengan si AirTag ini Ada dimana posisinya Jadi kalau ada posisinya sih Nggak jauh-jauh dari sini ya guys Jadi masih kelihatan gitu ya Nampaknya dimana Kalau ini suaranya bunyi Kayak gimana ya Bunyinya ya Coba kita tes Oke Seperti itu Ya Jadi kalau misalnya temen-temen Lupa naruh kunci mobil Dimana gitu ya Tinggal kontrol aja Langsung dari smartphone kalian Maka nanti bisa kita Kunculin juga suaranya Atau bisa kita lihat juga Posisinya ada dimana Apa sawat lewat Terus disini Ternyata Kalau kita perlihatin lagi Kita juga ada yang namanya Direction Jadi kalau misalnya temen-temen Kayak udah ketemu nih Oh lokasinya di A Ya Lalu situ kita direction aja Kayak layaknya Google Map gitu ya Kita tuh menuju ke Apa namanya teh Ke Lokasi yang ada si AirTag ini dimana Gitu ya Ternyata Karena Mungkin lokasinya masih terlalu cut Gitu ya Jadi Belum kelihatan Maksudnya kayak Menuju kemana gitu ya Kayak layaknya Map gitu ya Tapi Yang jelas ini sih masih sekitar sini Jadi kita tuh masih bisa Mengontrolnya Dengan menggunakan Yang tadi Feature Presionnya tadi ya Ini Gitu Jadi itu dia Caranya Sini menu nya ternyata Simple banget Bagi gue yang Baru bener-bener Kenal banget si AirTag ini Kayak langsung Oh oke Langsung connectin selesai Langsung rename aja namanya Kita bisa tau Posisinya ada dimana Lokasinya Pun Kalaupun agak jauh gitu Posisinya agak jauh Itu bisa menggunakan direction juga Ya Jadi nanti mungkin Update nya Bakal gue update aja di Instagram Maksudnya next-nya kayak gimana Coba si AirTag ini gue tinggalin di studio Terus gue arah pulang gitu ya Dengan posisi Wi-Fi yang masih connect Apakah dia masih tetap bisa ke AirTag Belum tau juga Kalau temen-temen udah pernah pake AirTag Boleh banget Tulis di kolom komentar Jadi kira-kira gimana nih Kalian mau beli yang varian warna apa Putihnya Ke Atau warna merahnya gitu ya Coba tulis di kolom komentar Kalau berbeda sih warna ungunya So manis gitu ya Ternyata Manis banget sih Dan kalau kita tampak ke depannya Ternyata ada list ungunya gitu Bagian depannya Jadi baiknya case-nya pakaian yang putih aja Biar pamer dong Varian warna ungunya gini Atau mau yang S21 Plus Ya boleh banget Tulis di kolom komentar Ini Temen-temen tau lah ya Gue tuh suka banget Dengan varian warna ungu gitu ya Jadi ini Suka deh pokoknya Yaudah segitu dari gue Terima kasih buat kalian sudah nonton Sampai like video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe juga channelnya Dan saat ketemu lagi di video selanjutnya Sekian dari lagi Dan saat ya bilang See you Bye-bye Jangan lupa like video selanjutnya Sub indo by broth3rmax